Halo sobat sekalian, ketemu lagi di channel ini. Dari tahun kemarin hingga tahun ini, nama Kozuki Oden seakan menjadi toko penunjang dari alur cerita kilas balik di Arkwano. Kozuki Oden dikatakan sebagai sosok karakter yang setara di level Yonko. Banyak teori yang bermunculan dan banyak pula fakta-fakta terbaru mengenai Kozuki Oden ini. Kali ini kita akan membahas tentang fakta Kozuki Oden yang mungkin belum kalian ketahui. Dan mari kita mulai. Kuat sejak lahir Oden sejak lahir sudah dikaruniai kekuatan yang cukup kuat untuk membuat pria dewasa babak belur. Dimanganya, Oden diperlihatkan melempar pengasuhnya di saat usianya masih beberapa bulan. Kemudian pada usia 4 tahun, ia sudah bisa membunuh beruang dengan cara melontarkan batu dengan ukuran yang sangat besar. Belum selesai sampai di situ, Oden yang dikala itu masih berumur 9 tahun sudah mampu menggunakan pedang Enma. Padahal, faktanya Zoro yang sudah 21 tahun masih belum menguasai pedang Enma. Fisik Overpower Insilin kematian Oden memang terlihat sangat menyedihkan. Terlebih lagi, proses yang dialaminya sebelum kematian cukup mengurus emosi para pembaca. Kekuatan Oden yang super power terlihat sangat jelas pada manganya. Pada saat Oden melawan Roger, Oden sempat terlempar jauh karena serangan Roger. Tapi itu tidak membuat Oden gugur. Melainkan langsung berdiri dan kembali menyerang Roger. Kemudian Oden berhasil membuat bekas luka pada Kaido. Walaupun Oden akhirnya kalah karena hantaman dari gada milik Kaido. Pada kesempatan yang lain juga, Oden sempat dieksekusi dengan cara bertahan saat direbus sampai 60 menit. Dan pada akhirnya gugur karena kelicikan dari Orochi. Pengguna Hausoku Haki Kozuki Oden adalah salah satu sosok di manga One Piece yang diketahui sebagai pengguna Hausoku Haki. Hal ini menjadi kejutan tersendiri, karena manusia yang mempunyai Haki ini sangatlah langka. Tidak banyak porsi Oden menggunakan Hausoku Haki. Kasus ini sama kejadiannya seperti Shirohige dan Ace yang dikonfirmasi memiliki Hausoku Haki. Stamina Level Barbar Diketahui di dunia One Piece ada beberapa karakter yang memang didesain mampu untuk melakukan pertarungan selama berhari-hari. Seperti Jinbe, Shirohige, Ace, dan masih banyak lagi. Tidak terkecuali Oden. Pada mananya, Oden diperlihatkan juga sebagai karakter yang memiliki Stamina Level Barbar. Terlihat saat ia menghadap geng Asura Doji sampai semalaman lamanya. Mungkin itu dulu fakta singkat tentang Kozuki Oden. Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa request di kolom komentar dan akhir kata see you next time.